Intro Demi menjalankan misi kemanusiaan, Korps Marinir TNI Angkatan Laut terus menggencarkan program vaksinasi hingga ke Pulau Pesisir, salah satunya Pulau Arar, Kabupaten Sorong. Dengan menggunakan rider, perahu karet dan perahu nelayan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menyusuri perairan Kabupaten Sorong dengan jarak tempuh 15 menit untuk sampai di Kampung Arar. Masyarakat kampung begitu antusias menyambut kedatangan para anggota TNI Angkatan Laut dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan berupa percepatan program vaksinasi demi menekan laju penyebaran COVID-19. Ada kurang lebih 120 dosis vaksinasi jenis Sinovac yang disiapkan untuk melayani masyarakat di Pesisir kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Diharapkan program ini dapat terus berjalan sehingga program vaksinasi dapat benar-benar merata hingga ke masyarakat Pesisir. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan serbuan vaksinasi masyarakat maritim seperti yang sudah diinstruksikan oleh pemimpin TNI Angkatan Laut dan sama TNI Yudomargono dan perintah dari Komodan Kors Marinir kita menyasar tempat-tempat yang kurang terjangkau di sekitar wilayah kerja kita. Pasmar 3 pada hari ini melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di desa Arar, di Sampung Arar, distrik Mayamu. Pada hari ini kita menyiapkan kurang lebih 120 untuk vaksin dosis pertama, jenis sinopat. Kami kerjasama tentunya dengan aparat pemerintahan yang lain kami ditutup oleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten kemudian terima kasih kepada beberapa dari aparat pemerintahan yang ada di desa Arar ini dengan harapan yang sudah digariskan oleh pemerintah seluruh masyarakat kita harus mendapatkan vaksin dan kami yakinkan vaksin yang kita belikan aman, halal dan bisa digunakan untuk siapapun. Itu saja, terima kasih. Terima kasih.